Nah, sebelum dimulai, gue ada sedikit pesan nih dari tim Akuwajaya dan Aquaricef. Nah, terkait meningkatnya intensitas virus corona atau COVID-19 belakangan ini, terutama di ibu kota Jakarta dan zona-zona merah lainnya, pesan kita jangan panik. Kita ini tuh scaper loh sama berbagai bakteri di aquarium aja nggak takut kan. Sedot air berkuman, via selang, pas water change aja dilakonin, jangan panik, namun harus terkuas pada. Intinya itu dari diri sendiri dulu. Jaga kondisi tubuh, apabila fit, maka kita akan lebih tebal terhadap segala macam virus. Rajin bersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir, kurangi berpergian ke tempat-tempat umum dan kontak dengan orang-orang lainnya. Nah, apabila terpaksa banget, misalnya pengen beli bahan makanan ataupun beli obat-obatan, pakai masker dan bawa selalu hand sanitizer. Nah, kebetulan Akuwajaya dan Aquaricef itu, dan juga berkat dukungan dari smart scaper seluruh Indonesia, punya program yang bernama Scappers United. Akuwascape Indonesia, berbagi kita bisa. Nah, program ini sebenarnya simple aja. Kita itu ingin berbagi hand sanitizer gratis yang udah mulai langkah kepada yang membutuhkan. Nah, detailnya bisa dicek di sosmed gua atau di page Facebooknya Akuwajaya ya. Bukan Akuwajaya? Akuwajaya. Akuwajaya. Nah, selalu jaga kebersihan. Sama seperti kalian menjaga tank dari algae yang menjijikan. Nah, buat rekan-rekan yang work from home, WFH, beli kuota yang banyak, karena kita tetap ada video baru setiap minggunya. Kapan lagi kan, program bermalas-malasan di rumah, didukung oleh bos kantor, bahkan didukung juga oleh pemerintah. Oke? Stay safe, stay healthy, keep scaping, and watch Akuwajaya, Akuwariset. Selamat menonton. Bang Men, isi bang. Hei, mau ngapain lo? Mau syuting bang. Giliran lo minggu depan, yang power grow. Sekarang gua dulu nih, karbon cair. Oh, gitu. Jangan lupa, bang. Masih ya, bang. Halo, smart scaper Indonesia. Dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus. Video product knowledge kali ini, gua akan menjelaskan secara umum perihal karbon cair. Produk seperti aquaricea liquid carbon, alga elang, ataupun sehem excel, azucarbon plus, dan lain-lain yang banyak menghobi bilang itu sebagai pengganti CO2 atau CO2 cair. Nah, apa benar CO2 itu ada yang cair? Nanti saya akan jelaskan secara detail ya. Makanya saksikan terus, video ini dari awal sampai habis. Jangan di skip-skip ya. Ini bukan video. Dan jangan lupa share, subscribe, dan like jika kalian suka video ini. Dislike aja kalau emang gak suka. Pencet yang kenceng kalau emang gak suka. Emang gak suka banget, pencet dislike-nya dua kali. Gua gak akan marah. Oke, sebelum gua mulai, gua pengen tanya dulu nih ke kalian. Kalian itu pake tambahan karbon cair lagi apa enggak? Apa cuma CO2 dari tabung aja? Atau kombinasi dua-duanya? Nah, berikan jawaban beserta alasannya di kolom komentar ya. Jawaban dan alasan terbaik pilihan gua akan dikasih seperangkat alat sepelat. Maksudnya seperangkat produk karbon cair dari Aquariset ya. Bukit karbon dan algelang. Nah, pertanyaan pertama, apa sebenarnya alasan utama gua bikin video ini? Nah, gini ya. Perlu dicatat, gua itu sebenarnya bukan ahli kimia. Tapi karena produk ini kita bikin sendiri, gua harus tahu apa yang gua lakukan. Kayaknya kayak apa ya? Gua itu merasa bertanggung jawab menjelaskan barang apa yang gua jual. Kalian gak mau kan beli kucing dalam tempurung? Eh, itu katak. Maksudnya, kucing dalam karung? Ibaratnya nih ya, kayak misalkan kalian gua tawarin segelas minuman yang sebelumnya kalian gak pernah tahu minuman itu isinya apa. Pasti kalian akan nanya kan, ini isinya apa sih? Terbuat dari apa? Aman diminum gak? Atau ada racunnya gak? Nah, poinnya adalah kalian itu harus tahu barang apa yang masuk ke aquascape kalian, ke dalam aquarium kalian. Apalagi itu berupa bahan kimia. Oke, kita mulai ya. Jadi, sebenarnya apa sih isi produk ini? Ataupun yang merek-merek lain yang sejenis? Nah, produk ini tuh berisikan senyawa aldehyde atau bahasa Indonesia nya aldehyda yang mana merupakan komponen organik dengan unsur C karbon, H hidrogen, dan O oksigen. Unsur O ya, single O. Bukan senyawa O2 alias gas oksigen yang buat bernapas. Jadi, maksudnya menggunakan produk ini tuh bukan artinya menambahkan oksigen ke air kalian yang bikin tanaman, fauna, dan bakteri kalian lebih happy. Bukan, bukan seperti itu. Jadi, terbuat dari apa sebenarnya senyawa ini? Nah, aldehyde itu diekstrak dari minyak atau gula tanaman yang mana gula itu juga CHO ya. Dan bisa juga dari protein lemak ataupun protein hewan yang mengandung CHO yang melalui proses kimia tertentu. Nah, karena diekstrak dari makuk hidup, maka tidak salah kalau kita melabeli produk ini dengan sumber karbon organik yang aman digunakan ya. Nah, selain sebagai sumber karbon organik, senyawa ini tuh juga bisa bersifat desinfektan. Artinya, bisa ampuh untuk membasmi algae. Tentunya dengan kadar atau konsentrasi yang tertentu ya. Karena dengan konsentrasi yang salah, sifat desinfektan senyawa ini tuh bukan hanya dapat membunuh algae, tapi juga dapat merusak jaringan tanaman dan juga bakteri. Konsentrasi yang terlalu tinggi juga dapat berakibat fatal pada fauna. Terutama fauna yang sensitif terhadap kimia ya, terhadap chemical. Tapi itu dalam konsentrasi yang tinggi ekstrim ya. Nah, produk-produk yang ada, merk-merk yang ada itu pasti kadarnya sudah sangat diset, sangat aman untuk digunakan ya. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Makanya pergunakan dengan bijak, ikuti panduan pemakaiannya. Tinggal dibaca di belakang kemasan ya. Nah, sifat fisik lain dari senyawa ini adalah berbau tajam, lalu dia memiliki pH asam pada konsentrasi yang kental, lalu dia tidak bersifat korosif terhadap metal maupun plastik, tidak bersifat karsinogen, tidak beracun ya, dan reaktif dia terhadap cahaya tinggi seperti cahaya matahari. Jadi, kalau kalian punya produk-produk kayak gini, hindari dari terpaan cahaya matahari langsung ya, walaupun sebenarnya kemasannya sudah tidak tembus cahaya sih ini. Nah, balik ke pertanyaan kita yang utama. Jadi, benar nggak sih sebenarnya CO2 itu ada yang cair? Jawabannya, ya bisa benar, bisa nggak. Nah, secara kimia, yang namanya senyawa CO2 itu pada tekanan atmosfer, fasanya itu pasti berupa gas. Walaupun pada tekanan yang tinggi atau suhu yang sangat dingin, dia bisa berubah menjadi fasa cair. Nah, di dalam akwarium, kalau sistem difusinya juga bagus, gas CO2 juga bisa larut di dalam air, kalau arusnya juga bagus ya. Nah, seperti yang kita ketahui, unsur pembentuk makhluk hidup yang terbesar itu adalah karbon, yang mana pada tanaman, karbon itu menyumbang lebih dari setengah berat kering dari tanaman itu sendiri. Nah, pada aquascape, sumber karbon yang paling utama itu adalah dari CO2. Jadi, CO2 yang kita injeksikan ke aquascape itu, tujuan utamanya adalah untuk menyuplai tambahan karbon untuk fotosintesis, yang mungkin si karbon jumlahnya tidak cukup banyak terlarut di dalam air keakwarium kalian. Nah, pada proses fotosintesis, si tanaman itu menggunakan karbon serta oksigen untuk memasak karbohidrat. Fotosintesis itu seperti itu reaksinya. Nah, sama seperti produk-produk ini, pemberian karbon organik juga akan dimanfaatkan oleh tanaman bersama dengan oksigen untuk fotosintesis. Jadi, intinya mau kita injeksi CO2 tabung atau dosing liquid karbon, ya tujuannya sama-sama untuk menambah suplai karbon pada tanaman kalian. Oke, sekarang alasannya kenapa produk ini sebenarnya nggak salah-salah amat juga sih kita sebut sebagai CO2 cair. Nah, di salah satu forum aquascape, gue pernah baca Tombar mengatakan saat bereaksi dengan air dan terkena cahaya, si senyawa ini tuh ada proses kimia tertentu yang dapat mengubah senyawa CHO ini menjadi CO2. Bagaimana detail reaksinya? Ya, nggak ada yang tahu kecuali si Sechem dan si Tombar itu sendiri. Nah, Sechem itu adalah perusahaan besar asal Amerika yang membuat produk yang serupa, yaitu namanya Sechem Excel. Sedangkan Tombar adalah seorang dokter biologi yang juga aquascaper, yang bekerja sama dengan Sechem untuk mengembangkan produk ini. Nah, beliau si Tombar ini mengatakan senyawa ini tuh bisa berubah menjadi CO2, namun tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana detailnya ya, karena itu hasil riset dan rahasia dapur mereka. Nah, mereka itu ngeklaim pada Aquarium Low Tech atau non-CO2 aquascape, senyawa ini tuh dapat membantu melipat gandakan pertumbuhan tanaman 2-5 kali lebih banyak dan juga lebih cepat. Ada juga yang mengatakan senyawa ini tuh membantu merubah unsur FE menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tanaman sebagai nutrisi. Ada juga yang bilang senyawa ini tuh bisa membantu tanaman untuk dapat menyerap nitrat lebih banyak dan juga lebih cepat. Nah, bagaimana penjelasan detail ilmiahnya, ya hanya mereka yang tahu. Yang pasti sih Sechem ini adalah perusahaan besar yang menjaga reputasinya, dan Tombar ini juga adalah seorang profesional biologis dan juga profesional aquascaper. Ya, jadi untuk saat ini kita percaya aja ya mereka ngomong apa, klaimnya seperti apa, kita ikut aja. Nah, ternyata senyawa ini tuh bukan hanya bisa menambah asupan karbon organik untuk tanaman ya, juga dapat membantu tanaman menyerap nutrisi lain dengan lebih baik dan lebih cepat. Nah, efek lainnya juga dapat ampuh untuk membunuh algae dan mencegah dan membasmi algae. Nah, jadi walaupun asupan karbon dari senyawa ini tuh belum bisa lebih baik ketimbang CO2 tabung, penggunaan produk ini dengan kombinasi CO2 akan memberikan efek yang lebih baik ketimbang kalau kalian hanya menggunakan CO2 tabung saja. Karena alasan-alasan yang gue jelaskan sebelumnya tadi. Ya, produk ini tuh sangat direkomendasikan, paling cocok buat kalian yang belum punya CO2 tabung ya. Atau buat kalian yang suka main low-tech Diana Wallstatt, atau buat kalian yang hanya pelihara tanaman-tanaman yang slow grow ya, yang hanya membutuhkan CO2 lebih sedikit. Yang pasti pakai produk ini tuh lebih efektif ketimbang kalian pakai CO2 tablet. Lalu apa bang bedanya produk alga elang sama si karbon cair ini? Oke, kita bahas satu-satu ya. Sebenarnya kedua benda ini isinya sih mirip-mirip aja, sama-sama senyawa CHO. Sama-sama suplai karbon organik, sama-sama dapat membunuh algae. Dan kelebihan lainnya juga sebenarnya sama. Nah, yang membedakan itu sebenarnya hanyalah kekentalannya atau konsentrasinya. Lalu juga penggunaannya itu juga berbeda. Nah, si liquid karbon ini tuh konsentrasinya didesain untuk didosing langsung ke air. Sedangkan alga elang, ini tuh didesain khusus agar aman disemprot ke langsung ke tanaman yang terkena algae. Namun tetap aman untuk tanaman itu sendiri maupun fauna. Cara makainya gimana? Sebenarnya bisa baca ya di belakang, cuma gue jelasin dikit ya. Yang pertama nih, si liquid karbon. Sebenarnya ada dua jenis ya. Ada yang konsentrasi low, disini ada gelet sentangnya, ada juga konsentrasi high. Nah, untuk yang low ini tuh dibikin untuk aquarium nano 72 liter ataupun 60 cm ke bawah, supaya dosingnya lebih gampang ya. Sedangkan yang high, itu tuh untuk aquarium yang lebih besar, yang di atas 72 liter ya. Supaya ngecerotnya itu lebih irit. Nah, bisa dipakai harian, bisa juga dipakai waktu setelah ganti air aja. Cuma gue lebih rekomen untuk dipakai harian ya. Untuk dosisnya, berapa cerotnya bisa dibaca di kemasan. Ingat, jangan overdosis. Karena yang berlebihan itu pasti tidak baik. Sangat direkomendasiin menggunakan produk ini tuh beberapa saat sebelum lampu nyala atau saat lampu baru menyala. Karena efektivitas senyawa CHU dari liquid carbon ini hanya 10-12 jam setelah dia terpapar cahaya. Oh iya, sebelum dicerot, pumpnya diputar dulu ya. Soalnya ada yang nanya, Bang, kok pumpnya gue sih keras sih nggak bisa dipencet? Iya, pumpnya diputar dulu malu. Kayak gini nih. Nah, baru bisa dipump. Aduh, bisa. Kita tilap dulu ya. Nah, lalu ini yang algelang. Sesuai dengan namanya, algai hilang. Sesuai dengan namanya ya. Produk ini lebih spesifik bertujuan untuk menghilangkan algae dan dengan cara menyemprotkannya langsung ke algae ataupun ke tanaman yang terkena algae. Nah, coba kita baca petunjuk penggunaannya ya. Alge hilang, entah karena ketidaksimbangan unsur dalam aquascape atau karena lupa matiin lampu atau karena istri Odejeram pupuk, algae merupakan salah satu bla 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 bisa kalian baca sendiri ya. Lanjutannya di pause kalau pengen baca. Walaupun kalimatnya agak sedikit terkesan bercanda, sebenarnya kita serius kok. Serius dalam bercanda. Produk asli Indonesia dibuat dengan senyum manis dan rasa cinta karena kami tahu Anda membutuhkannya. Nah, untuk aplikasinya dalam membunuh algae di aquarium karena kebetulan di sini tuh nggak ada aquascape yang terserang algae kalian bisa cek langsung pada beberapa channel lain yang pernah mereview atau menggunakan algae hilang ini ya. Salah duanya adalah channelnya Kang Deddy Chili Pepper, para yang anscaper, dan Aldino ya. Aquatic Freak. Bisa lihat link videonya pada kolom deskripsi. Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan mengenai liquid carbon maupun algae hilang, bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya. Ingat, liquid carbon itu memang bisa mengobati dan membunuh algae. Tapi alangkah baiknya mencegah daripada mengobati. Orang-orang lain pada bisa kok aquascape-nya bersih ataupun minim algae. Kalau orang lain bisa, kenapa harus kita? Maksudnya, kenapa kita nggak? Kenapa kita nggak bisa? Oke, tetap semangat. Jangan lelah untuk terus mendengar dan belajar. Praktek juga tentunya ya. Makanya, saksikan terus. Aqua Jaya Aqua Reset. Channel lengkap belajar aquascape. Be a smart scaper. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.